hai 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 gua Max disini kali tipsnya tentang bagaimana cara mengganti default browser ataupun browser utama di Windows 11 kita disini nah caranya seperti apa disini akan langsung saja kita mulai pertama kita klik start terlebih dahulu kemudian setelah itu kita klik settings kita klik klik setting di sini lanjut setelah itu kita beralih ke tab apps di sini perhatikan di bawah sini perhatikan di sebelah kiri di sini ada apps kita klik apps kemudian di apps ini kita klik lagi yang default apps di sini kita klik default apps kemudian setelah itu kita pilih browser mana yang ingin dijadikan sebagai browser utama misalkan di sini sobat ingin menjadikan Google Chrome ataupun Mozilla gitu misalkan ingin dijadikan sebagai browser utama jadi kita cari dulu disini untuk contoh disini saya ingin menjadikan Google Chrome sebagai browser utama jadi disini kita cari dulu Google Chrome-nya nah di sini Google Chrome jika sudah ketemu langsung saja klik pada pilihannya di situ klik Google Chrome-nya setelah itu di atas sini ada pilihan set default nah disini tinggal kita klik set default nah dengan demikian makasih Google Chrome ini akan secara otomatis dijadikan sebagai browser utama sebagai perambanan ketika kita klik link gitu misalkan sobat ini ada link di PDF ataupun di DM ataupun dimana dia akan secara otomatis terbuka menggunakan Google Chrome untuk contoh misalkan kita coba klik link di IDM ya ini untuk contoh saja ketika kita klik link di IDM Hai dia secara otomatis akan terbuka di Google Chrome nah seperti ini ketika kita ubah menjadi misalkan Microsoft 8G gitu link yang saya klik tadi akan secara otomatis terbukanya di addg bukan di Chrome kita coba sini nah disini Microsoft 8G kita klik pada Microsoft-nya kemudian kita klik yang set default nah kita coba tadi klik lagi yang di DM-nya sini kita klik link-nya nah dia terbukanya di 8G nah kurang lebih seperti itu dan saya kira disini cukup jelas intinya cara kerja aja segitu misalkan ada link gitu dia secara otomatis akan terbuka di browser yang kita pilih tadi ya disini apabila masih kurang jelas terkait caranya sobat dapat bertanya di kolom komentar sekarang cukup sekian dan sampai jumpa